Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel Lortyari di video kali ini aku akan bagikan ide gorengan yaitu tahu isi ayam suir pedas ini tuh enak banget dan bisa juga kalian jadikan ide jualan atau ide gorengan untuk sehari-hari untuk sehari-hari selengkapnya kalian maju tonton video saya sampai akhir ya semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menopo teman-teman semua selamat menonton terima kasih untuk langkah pertama aku akan rebus daging ayamnya ini aku gunakan bagian dada ya teman-teman karena menurutku kalau bagian dada itu lebih enak kemudian aku tambahkan garam biar nanti ada sedikit asin nah setelah matang seperti ini aku akan angkat dan tumbuh sampai dingin baru nanti aku akan suir-suir ya sambil menumbuh ayamnya dingin ini aku akan persiapkan untuk tumbuh lainnya ini untuk tambahan aku tambahkan daun bawang serta daun seledri untuk kalian yang gak suka bisa di skip ya teman-teman atau bisa juga kalian gunakan dan daun kemangi juga boleh nah ini aku pisahkan antara bagian yang putih serta bagian daunnya lanjut aku akan suir-suir daging ayamnya ini aku suir agak kecil aja ya teman-teman dan nanti itu bumbunya bisa meresap sempurna lanjut aku akan suir-suir daging ayamnya ini aku suir agak kecil aja ya teman-teman dan nanti itu bumbunya bisa meresap sempurna disini aku udah menyediakan bahan-bahannya ini ada tahu pong kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada pang merah, pang putih, capek diteng, serta capek rawit serta lengkuas dan cahe ada daun jeruk serai dan ini juga ayam yang udah ku suir tadi ya teman-teman serta daun bawang dan daun seledri dan ini untuk kulitnya aku gunakan tepung terigu sama tepung tapioca lanjut aku akan haluskan bumbunya ini ada capek rawit serta cabai keriting bawang putih, bawang merah, jahe serta lengkuas ini aku chopper aja ya teman-teman biar lebih gampang atau kalau kalian mau diulek juga gak apa-apa sesuai sedera kalian masing-masing aja ya nah untuk bumbunya aku akan tumis sampai matang ya biar nanti itu tidak langung kemudian aku akan tambahkan sedikit kali jamur garam serta gula biar tidak terlalu pedas tapi kalau kalian mau yang super pedas untuk gulanya di skip aja ya aku tambahkan daun jeruk serta serai biar aromanya itu tambah enak ini aku tunggu sampai sambalnya itu mateng dan agak gelap ya teman-teman aku tambahkan sedikit lada bubuk nah setelah seperti ini aku akan masukkan daging ayam yang udah aku suir tadi kemudian aduk-aduk jangan lupa dicicipi ya teman-teman rasanya udah pas apa belum kalau belum kalian tinggal tambahkan aja nah ini lanjut aku akan tambahkan batang daun bawang dan daun seledri nya karena nanti matangnya agak lamaan jadi aku masukkan di awal ya setelah itu aduk-aduk kalau sekiranya udah mateng kemudian terakhir aku akan masukkan daun bawang dan daun seledri nya kemudian aduk-aduk lagi setelah itu matikan api tunggu sampai dingin ya sambil menunggu daging ayamnya itu dingin aku akan bikin adonan kulitnya ini ada tepung terigu tepung tapioca kemudian aku tambahkan garam kaldu jamur serta soda kue nah ini ada tambahan lagi aku tambahkan kunyit bubuk ya nanti biar warnanya itu agak lebih cantik ya gak pucat kemudian aku tambahkan air sedikit demi sedikit oh ya pas menambahkan airnya jangan langsung banyak ya teman-teman takutnya nanti terlalu encer dan untuk adonannya ini agak sedikit kental ya jangan terlalu encer aduk-aduk lagi jangan lupa tes rasa apakah rasanya udah pas apa belum kalau belum kalian tinggal tambahkan aja oke kurang lebih seperti ini ini udah agak kental ya teman-teman dan warnanya juga gak begitu putih kayak tadi disini aku udah sediakan tahu pong kemudian aku akan lubangi menggunakan kunting seperti ini ya teman-teman atau kalau kalian gak ada tahu pong kalian bisa gunakan tahu putih dan harus dikoreng terlebih dulu ya oke ini ulangi sampai semuanya selesai nah disini aku menggunakan sarung tangan ya teman-teman biar gak kepedesan kemudian ini tinggal dimasukkan aja seperti ini untuk tahunya tadi aku gunakan sekitar 10 karena ini tahu pongnya lumayan gede ya teman-teman nah setelah seperti itu ulangi sampai semuanya selesai ya hati-hati karena ini tadi menggunakan cabai jadi kalau kalian gak menggunakan sarung tangan pasti takutnya tangan kalian tukar kepedesan dan hasilnya seperti ini teman-teman ini udah selesai aku masukkan semua daging ayamnya dan ini tadi untuk adonan kulitnya nanti tinggal di celupkan aja ya lanjut ini aku akan siapkan panci kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya tunggu sampai minyaknya itu benar-benar panas ya dan untuk tahunya tadi kalian celupkan saja ke adonan yang udah kita bikin tadi ya usahakan semuanya bagian sisinya itu kecelup merata nah setelah seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas ya teman-teman ulangi sampai semuanya selesai ya jangan lupa dibalik ya teman-teman biar bagian bawahnya itu gak gosong ini harus racing dibulau balik kayak gini nah sekiranya seperti ini ya teman-teman kalian angkat dan tiriskan karena tadi masih ada sisa jadi lanjut aku goreng untuk selanjutnya ya dan caranya juga sama seperti tadi kalau udah seperti ini angkat dan tiriskan ya dan hasilnya seperti ini teman-teman untuk kulitnya itu kripsi dan renyah dan ini tuh bisa tahan sampai berjanjem ya ini tidak aftol kalau gak dikasih cabai rawit hijau buat kalian penyuka pedas pasti gak lupa resep ini ya nah sekarang aku akan coba bagaimana rasanya ini untuk bagian dalamnya itu penuh bagian ayamnya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim aku akan coba dulu dan rasanya tuh enak ada pedas gurih untuk kulitnya tuh bener-bener gurih dan kerasa banget aroma renyahnya ini aku akan coba icip-icip dengan cabai rawit ya menurutku lebih pas kalau dimakam sama cabai rawit ya karena pedasnya itu bisa tambah nampol tapi kalau kalian gak suka cabai rawit bisa di skip ya untuk cabai rawitnya ini tuh kalau buat ide jualan pasti laris manis ya teman-teman oke teman-teman sekiranya itu dulu ya untuk resep aku kali ini terima kasih udah menonton dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya ya kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like subscribe dan komen ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati